Tapi apa sih keuntungannya buat aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya berkorban dapat pahala ketika kita membagikan korban dagingnya kepada keluarga kita Kepada tetangga kita, kepada teman kita Siapa sih yang gak mau diajak makan, diajak ngopi aja senang kita ya Apalagi kalau kita ajak makan dan makannya besar lagi Banyak sekali, orang senang kalau dikasih daging Dan kita tahu bahwa daging itu banyak proteinnya Kalau kita bisa buat orang senang, apalagi yang senang satu kampung Apalagi satu, ya bisa dua kampung, kampung sebelah juga bisa dapat kurbannya Maka yang senang sama kita, tidak hanya tetangga kita tapi sekampung senang semua Gara-gara kita kurban dan yakinlah, pasti diantara mereka ada yang berdoa Ya Allah berikanlah kepada orang yang berkorban Berikan rezekinya, lapangkan ya Allah rezekinya, mudahkan urusannya, bahagiakan keluarganya Apa kita gak suka kalau kita didoakan sekampung, didoakan satu RT, didoakan kampung-kampung yang banyak Dan doa-doa yang tulus, doa-doa yang karena kecintaan, kesyukuran Insya Allah doa mereka lebih cepat sampai ke langit Dan itu adalah doa-doa terbaik untuk sohibur kurban Maka pasti kita banyak mendapatkan keuntungan dengan berkorban Tentunya selain dari pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan kita nikmati nanti kelak di hari akhirat Assalamualaikum Wr. Wb